Oke mas bro, ternyata banyak banget ya Nah ini dia, sampai sana mas bro Ini sudah sampai dalam Atasnya rimbun banget mas bro Tidak kelihatan ya dari atas Kalau tidak dari bawah Seperti ini tidak bisa kelihatan Oke Disini ada banyak pilihan Oke mas bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di menembus akar Salam bonsai mania Oke untuk kesempatan hari ini Saya mau mencari bahan bonsai Di sekitaran sini ya Nah ini ada perkebunan Yang tak terawat mas bro Semuanya penuh Dengan semak-semak ya Biasanya kalau rimbun-rimbun seperti ini Banyak sekali bahan bonsainya mas bro Oke mas bro Semoga saja di tempat ini bisa dapat Bahan bonsai yang bermotif ya Oke Langsung saja kita mencari Oke mas bro, kita langsung Menyusuri tempat ini ya Di bawah sini saya menemukan Sesuatu ini mas bro Nah ini dia Keren banget ini mas bro Nah ini barang langka mas bro ini ya Sejenis Mote atau ubi ya Ubi hitam mas bro Ini sudah jarang ditemui ya di alam Soalnya sudah cukup langka banget Oke kita ambil dulu mas bro ya Karena sudah langka banget Ini kita ambil saja buat koleksi di rumah mas bro Nah ini dia Oke kita bawa ke tempat yang rata dulu mas bro Oke mas bro Nah ini dia Nah ini sudah cukup langka mas bro ya Nah ini bukan sente ya Atau yang lain Ini melainkan ubi hitam Kalau disini mote hitam ini mas bro Nah untuk barang ini sudah cukup langka disini mas bro Sudah jarang sekali ditemui ya Walaupun di alam Di tempat-tempat warga Sudah jarang ditemui mas bro Ini memang rezeki ya Bisa dapat yang super langka mas bro Wuhh istimewa ini mas bro Lumayan lah buat koleksi di rumah ya Sekarang kita lanjut cari bahan bonsai dulu ya Oke Oke mas bro disini banyak sekali bahan bonsai lantana ya Itu rimbun-rimbun sampai tinggi itu Kemungkinan bonggolnya besar-besar ini mas bro Nah sekarang kita cek aja mas bro ya Biar gak penasaran mas bro Oke kita langsung lihat yang disini ya Yang sedikit terang ini ya Nah ini dia bonggolnya cukup lumayan mas bro Nah itu Wah lumayan lah Oke karena disini banyak sekali ya Kita cari-cari dulu dan Kita pilih-pilih dulu mas bro Nah ini bunga yang warna Pink ya Ada Nah ini yang Orange juga ada mas bro Nah ini dia Wah bermacam-macam bunga disini ya Oke Nah ini sudah banyak yang dibabati ya Atau dipotongi ini ya Nah oke Nah itu ada Temen ikut itu ya Nah juga ikut mencari itu Oke Kita lihat-lihat dulu mas bro Kita merasa kesana saja ya Cari jalan yang enak Wah ini sedikit sulit ini disini Nah lantananya banyak banget Kita coba cari Dan pilih-pilih siapa tahu ketemu bahan bonsai Selain lantana disini ya Oke Nah itu ada jalan bekas dilewati itu ya Oke kita kesini saja Nah disini Wah rimbun banget sampai sana mas bro Oke kita menuju yang paling rimbun saja mas bro Biasanya kalau rimbun banget Banyak sekali bahan bonsai yang bermotif mas bro Oke langsung kita merasa mas bro ya Nah ini perkebunan yang tak terawat ya Sampai rimbun seperti ini Nah disini ada Kemloko ya Kemloko tapi Ini yang daun besar mas bro Yang kemarin yang saya dapat itu daun kecil ya Oke Kita terus mencari yang lain saja Nah ternyata disini banyak juga ya Nah itu dia Kemloko atau kemelaka ya Oke Kita menuju sana saja mas bro Wah banyak sekali lantana disini tempatnya mas bro Sangat banyak sekali Oke Kita terus mengarah ke sana mas bro Oke mas bro Karena ini paling besar dan paling rimbun ini ya kelihatannya Oke kita langsung menuju ke sana Kita masuk ke dalamnya ya Oke Langsung saja kita ke sana mas bro Oke mas bro Oke mas bro Ternyata banyak banget ya Nah ini dia Kebanyakan bahan bonsai lantana ini ya Tadi bunganya warna pink dan Warna oran ya yang banyak tadi Wah sampai sana mas bro Ini sudah nyampe dalam Atasnya rimbun banget mas bro Tidak kelihatan ya dari atas Nah kalau tidak dari bawah seperti ini Tidak bisa kelihatan Oke karena disini sudah banyak sekali batang tunggal Nah yang sana itu juga besar mas bro Tapi kita pilih salah satu saja ya Nah disini ada tiga ini ya Nah kelihatannya yang bagus yang itu Dan yang ini ya Nah kemungkinan besar saya pilih yang itu saja mas bro Soalnya lebih keren itu kelihatannya ya Oke langsung saja kita proses penggalian Nah ini soalnya sudah musim penghujan ya Jadi sedikit mudah penggaliannya mas bro Nggak perlu sulit-sulit ya Nah tanahnya sudah gembur kalau musim penghujan seperti ini mas bro Oke kita lanjut proses penggaliannya saja Biar cepat mas bro ya Sampai jumpa Oke mas bro kita potong batang atasnya dulu ya Biar mudah prosesnya mas bro Oke kita potong segini dulu Nah ini kering mas bro kita potong saja Oke yang ini kita pendekan juga ya Segini saja lah Nah yang paling bawah Kita potong juga segini mas bro ya Oke yang sini kita potong bagian sini saja mas bro Biar nggak panjang-panjang ya Oke mas bro untuk perakarannya seperti ini ya Sangat-sangat istimewa ini mas bro Oke sekarang tinggal proses pemotongannya saja ya Oke Sudah hampir kena ini ya Tinggal yang ini saja mas bro Kita potong sekalian Wah ternyata masih had bakarnya lagi nih Wuh akarnya mas bro Mantap banget ini ya Nah ini lumayan tinggi nih ya Nah kalau untuk lantana Cocoknya buat taman mas bro ya Nah bonggolnya juga cukup keren ini Wuh sangat-sangat istimewa mas bro Oke kita bawa ke tempat yang lebih terang ya Soalnya ini rimbun banget mas bro Nah ini dia hasilnya untuk perakarannya sangat-sangat istimewa ini mas bro Nah untuk lantana batang tunggal itu sangat jarang ditemui ya Nah ini alhamdulillah masih bisa dapat yang batang tunggal Dan ukurannya juga lumayan ini ya Untuk perakarannya juga mantap mas bro Oke untuk sementara segini aja dulu mas bro ya Oke mas bro mungkin perburuan kali ini cukup sampai disini dulu ya Karena waktunya sudah mulai mendung ini Soalnya musim hujan mas bro Takutnya nanti kehujanan ya Oke mas bro terima kasih sudah mengikuti video saya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya Terima kasih mas bro Terima kasih sudah menonton